Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang jenis kapasitor atau kondensator Kapasitor atau kondensator adalah komponen pasif yang umumnya digunakan untuk menyimpan muatan listrik Kapasitor memiliki satuan yang disebut farad yang diambil dari nama Michael Faraday Namun farad adalah satuan yang sangat besar Oleh karena itu pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika adalah satuan farad yang dikecilkan menjadi pico farad, nano farad, dan mikro farad Satu farad sama dengan satu juta mikro farad Satu mikro farad sama dengan seribu nano farad Satu nano farad sama dengan seribu pico farad Rumus kapasitor adalah C sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R dikali A dibagi dengan D Dimana C adalah kapasitasi kapasitor Epsilon 0 adalah permittivitas hampa Epsilon R adalah permittivitas relatif A adalah luas pelat atau keping D adalah jarak antara pelat atau tebal di elektrik Atau rumus yang lain adalah C sama dengan Q dibagi V C adalah kapasitor dalam satuan warad Q adalah muatan listrik V adalah beda potensial Jenis kapasitor ada yang kapasitor tetap Atau fix kapasitor Ada kapasitor variable atau variable kapasitor Kapasitor tetap ada juga kapasitor polar dan ada kapasitor non-polar Kapasitor polar adalah kapasitor yang mempunyai polaritas positif dan negatif Sehingga dalam rangkaian elektronika tidak boleh terbalik pemasangannya Komponen ini bisa meredak jika pemasangan polaritasnya terbalik Timbol kapasitas polar Di sini ada tanda negatif dan tanda positif Berikut adalah gambar kapasitor elektronik Ini ada bentuknya yang kecil sampai yang besar Kapasitor elektronik adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit Dan berbentuk tabu atau silinder Kapasitor elektronik disingkat dengan elko Ini sering dipakai dalam rangkaian elektronika yang membutuhkan kapasitansi Yang tinggi Biasanya di badan kapasitor elektronik Ini akan tertera nilai kapasitasnya Tegangan voltage dan trimel negatifnya Hal yang perlu diperhatikan Kapasitor elektronik dapat meledak jika polaritas Arah pemasangannya terbalik dan menampil batas kemampuan tegangannya Lalu ada kapasitor tantalum Kapasitor tantalum ini jenisnya adalah Dia menggunakan bahan logam tantalum Sebagai terminal anodanya Berikut adalah gambar kapasitor tantalum Bentuknya sangat kecil Kapasitor tantalum ini dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi Dibandingkan dengan tipe kapasitor elektronik lainnya Dan juga memiliki kapasitansi yang besar Tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil dan mungkin Oleh karena itu kapasitor tantalum Merupakan jenis kapasitor yang berharga mahal Pada umumnya dipakai pada peralatan elektronika yang berukuran kecil Seperti di handphone dan laptop Lalu kapasitas nonpolar Adalah kapasitor yang tidak mempunyai Politas positif dan negatif Sehingga dalam rangkaian elektronika Boleh terbalik pemasangannya Berikut adalah simbol kapasitas nonpolar Di sini tidak ada Tanda negatif ataupun positif Kapasitor nonpolar Ada beberapa jenis Yang pertama adalah kapasitor kertas Kapasitor kertas adalah kapasitor Yang isolatornya terbuat dari kertas Dan pada umumnya nilai kapasitor kertas Berkisar antara 300 mikrofarad Sampai 4 mikrofarad Kapasitor kertas ini Merupakan kapasitor generasi pertama Dimana pada waktu itu Masih menggunakan tabung hampa Namun Sekarang ini Sudah jarang digunakan Berikut adalah Gambar kapasitor kertas Selanjutnya kapasitor mikka Kapasitor mikka adalah kapasitor Yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mikka Nilai kapasitor mikka pada umumnya Berpisar antara 50 mikrofarad Sampai 0,02 mikrofarad Kapasitor mikka ini juga merupakan Kapasitor generasi pertama Yang masih tetap eksis dan sering digunakan Karena memiliki keandalan Yang tinggi di samping sifatnya Yang stabil dan tolerasinya rendah Berikut adalah Gambar kapasitor mikka Selanjutnya ada kapasitor keramik Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis atau persegi 4 Pada umumnya nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 picofarad sampai 0,01 mikrofarad Kapasitor yang berbentuk chip Atau yang sekarang banyak dipergunakan di dalam perangkat aeronolik yang kecil Ini lebih banyak menggunakan berbahan dari keramik Kapasitor ini cukup stabil sehingga sering digunakan dalam rangkaian elektronika Kapasitor keramik memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam Dan biasanya nilai kapasitor ini ditulis dengan kode warna Namun ada juga yang dituliskan langsung dengan angka pada badan kapasitor tersebut Berikut adalah gambar kapasitor keramik Selanjutnya ada kapasitor polister Ini adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari bahan polister atau plastik Pada umumnya ini berbentuk segi 4, kecil, dan pipih Nilai kapasitor biasanya tertera dalam kode warna Berikut adalah gambar kapasitor polister Selanjutnya kapasitor film Kapasitor film adalah jenis kapasitor yang terbuat dari bahan logam film Nilai kapasitor ini ditandai dengan kode warna berupa gelang dan cara pembacaannya hampir sama dengan pembacaan kode warna resistor Berikut adalah gambar kapasitor film Melanjutnya kapasitor variabel atau variabel kapasitor Berikut adalah gambar kapasitor variabel Di bentuknya ada tanda panah Jenis dari variabel kapasitor ini yang pertama ada varco atau variabel kondensator Farco terbuat dari program dengan ukuran yang lebih besar Pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio Ini merupakan gabungan antara spool antena dan spool oscilator Nilai kapasitansi dari varco berkisar antara 100 pico farat sampai 500 pico farat Berikut adalah gambar dari varco Selanjutnya ada kapasitor trimmer Ini merupakan kapasitor yang dikembangkan dari jenis kapasitor variabel Tapi memiliki bentuk yang lebih kecil Untuk memutar kapasitannya dibutuhkan omen kecil Kapasitor trimmer ini terdiri dari dua pelat logam yang dipisah oleh sembar mica Dan terdapat sebuah spool yang dapat mengatur jarak kedua pelat logam tersebut Sehingga nilai kapasitannya bisa berubah Nilai kapasitansi dari trimmer hanya maksimal sampai 100 pico farat Berikut adalah gambar kapasitor trimmer Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih